Berikut hasil pertandingan Liga Eropa tadi malam dan klasemen sementara di match day ke-5. Dan jadwal Liga Eropa selanjutnya di match day ke-6. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Berikut hasil pertandingan Liga Eropa selengkapnya di pekan ke-5. Pertandingan di grup A, PSV Eindhoven menang 2-0 atas Arsenal. Zürich menang 2-1 atas Bodo Glim. Klasemen sementara grup A, Arsenal puncaki klasemen sementara grup A disusul PSV Eindhoven di posisi 2. Pertandingan di grup B, Fenerbahce imbang 3-3 atas Renes. Aek Larnaka imbang 3-3 atas Dinamo Kiv. Klasemen sementara grup B, Fenerbahce puncaki klasemen sementara grup B disusul Stad Renes. Pertandingan di grup C, Ludo Goretz kalah 0-1 atas Real Betis. AS Roma menang 1-2 atas Helsinki. Klasemen sementara grup C, Real Betis puncaki klasemen sementara grup C dan lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Pertandingan di grup D, Union Berlin menang 1-0 atas Braga. Malmo FF kalah 0-2 atas Union SG. Klasemen sementara grup D, Union SG puncaki klasemen sementara grup D dan dipastikan lolos ke babak 16 besar. Pertandingan di grup E, Manchester United menang 3-0 atas Sheriff. Omonia kalah 0-2 atas Real Sociedad. Klasemen sementara grup E, Real Sociedad puncaki klasemen sementara grup E disusul Manchester United. Pertandingan di grup F, SK Strumgratz menang 1-0 atas Feyenoord. Lazio menang 2-1 atas Michelin. Klasemen sementara grup F, Lazio puncaki klasemen sementara grup F disusul SK Strumgratz. Pertandingan di grup G, FC Nantes menang 2-1 atas Garabag FK. SC Freibuk imbang 1-1 atas Olympiakos. Klasemen sementara grup G, SC Freibuk puncaki klasemen grup G dan lolos ke 16 besar Liga Eropa. Pertandingan di grup H, Ferec Farosi imbang 1-1 atas AS Monaco. Estrella Roja menang 2-1 atas Trap Zonspor. Klasemen sementara grup H, Ferec Farosi puncaki klasemen sementara grup H disusul AS Monaco. Berikut jadwal Liga Eropa di match day ke-6. Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Pukul 045 waktu Indonesia Barat. Ada pertandingan Michelin akan bertemu SK Strumgratz. Garabag akan menjamu SC Freibuk. Lazio akan berkunjung ke markas Feyenoord. AS Monaco akan menghadapi Estrella Roja. Olympiakos akan menjamu Nantes. Manchester United akan bertandang ke markas Real Sociedad. Serif akan bertemu Omonia. Trap Zonspor akan menghadapi Ferec Farosi. Dilanjutkan pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Arsenal akan bertemu Zurich. Bodo Glim akan menghadapi PSV Eindhoven. Dinamo Kiv akan bertemu Fenerbahce. Helsinki akan berkunjung ke markas Real Betis. Rennes akan bertemu AE Klarnaka. AS Roma akan menghadapi Ludo Goretz. Braga akan bertemu Malmo FF. Dan Union SG akan menjamu Union Berlin. Bicara informasi yang saya sasikan, saya minta dukungan dan support dengan red dan subscribe-nya. Terima kasih